Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Skysdroid, halo Nah di video kali ini aku akan membagikan script lagi yaitu adalah script dari game blog script Nah jadi buat penonton yang mau scriptnya silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di description ya Caranya mudah cukup diklik aja nanti bakal diarahin ke alaman selanjutnya lalu tinggal klik copy Nah nanti kalau kalian udah klik copy silahkan kalian bisa pastar di aplikasinya lalu tinggal kalian jalanin Nanti kurang lebih tuh tampilannya bakalan kayak gini temen ya Nah script ini tuh no key jadi pas kalian run bakal langsung kebuka Cuma disini ada beberapa tips temen ya aku saranin Kalau kalian udah buka scriptnya kalian bisa scroll-scroll kebawah terus di off-offin semuanya temen ya Gak tau kenapa di tempatku tuh gitu temen ya Jadi pas aku run scriptnya terus ada beberapa yang on-on gitu Jadi aku sih off-in aja semuanya nih temen ya tuh kayak gini off semua disini Kalian bisa lihat di bagian mainnya disini ada untuk select devil fruit ya untuk nge-snap gitu temen ya Ini ada find fruit juga disini kalian bisa lihat deh Jadi ada untuk nge-store ada untuk nge-snap temen ya Jadi kalian bisa find fruit langsung lewat sini Disini juga ada ESP yang fruit kayak gitu temen ya ESP player ada di bagian sini Terus kalau misalnya ada boost fps intinya sih kalau semua yang on aku off-in dulu temen ya Supaya gak nabrak-nabrak atau mungkin gak bikin lag gitu temen ya Kayak gini kurang lebih Kalau di bagian yang mainnya intinya buat fruit aja gitu sama hop server temen ya Kalau untuk farmnya kalian bisa masuk ke bagian menu kedua Dan disini ada gak cuma farm aja temen ya Tapi kalian bisa farm all sword, all melee, kalian bisa kayak hitung juga ada temen ya Kalian bisa lihat disini nanti aku bakal tunjukin Nah kalau bagian farmnya aku biarin on semuanya di bagian sini temen ya Jadi aku cuma off-in dua aja kayak double quest aku off-in teleport yang ini juga aku off-in temen ya Jadi yang lainnya itu biarin on Dan kalau misalnya kalian mau pilih weapon tinggal langsung pilih disini temen ya Tinggal di refresh kalau gak muncul Nah terus bagian bawahnya kalian bisa lihat disini temen ya Untuk levelingnya kalian bisa pilih lewat sini Kalian mau level farm atau bone farm atau cake farm Kalian bisa pilih-pilih lewat sini temen ya untuk farmnya Nah kalau udah bisa kalian start auto farmnya Jadi aku bakal tunjukin dulu untuk leveling farmnya temen ya Nah kurang lebih tuh metodenya kayak gini Dia itu pindah-pindah gitu gerak Tapi fast banget temen ya Jadi kalau misalnya kalian mau cari script mobile yang terhitungannya fast gitu temen ya Atau super fast Nah kalian bisa pakai punyanya yang ada ini temen ya Dia juga gak cuma keluarin block spirit aja Dia juga ada king legacy Jadi kalau kalian mau pakai untuk king legacy Juga ada temen ya Udah aku share juga untuk scriptnya Nah kalian bisa lihat sendiri temen ya Nanti kurang lebih fiturnya kayak gini Ini aku tungguin aja supaya NPCnya nge-spawn lagi Dan kalau misalnya kalian lihat tadi tuh magnetnya Semua NPC langsung kena magnet jadi satu gitu temen ya Jadi emang ada beberapa script Yang langsung bisa ke magnet jadi satu Ada yang dibagi-bagi temen ya Kalian bisa lihat ya Pas banget dan ini langsung semuanya gitu temen ya Banter banget Nah jadi kalau misalnya kalian lihat Ini bisa kategorinya itu extra magnet Cuma kelemahannya Kalau misalnya kalian pakai extra magnet kayak gini Biasanya lebih lag atau lebih berat Jadi kalian biasanya kan Ada beberapa NPC Tiga di farm dulu Nanti baru setelah itu dua Nah ini kalau yang ini enggak temen ya Jadi langsung extra magnet Jadi kalau misalnya kalian Butuh yang satu kali kena magnet Nah kalian bisa pakai punyanya Adel ini Untuk sistem farmnya kalian bisa lihat sendiri Fast banget temen ya Dan kalau misalnya untuk magnetnya Ya tadi temen ya Jangkauannya jauh banget nih Kalian bisa lihat sekali lagi nih aku jalanin Dia walaupun pindah-pindah Tapi memang pas banget untuk farmnya Dan untuk magnetnya Udah bener-bener luas banget Nah kayak gitu temen ya Nah disini enggak cuma ada untuk auto farm aja Kalian bisa lihat ada untuk period trade Disini kalian bisa lihat temen ya Untuk di castile Ada untuk ini juga elite Terus bagian bawahnya juga ada untuk hope Nah ini yang tadi aku bilang temen ya Jadi kalau misalnya kalian lihat Disini ada beberapa yang on Bisa di off-offin aja Kalau aku Karena aku biasanya Enggak pakai temen ya Dan takutnya itu nanti malah Ngejalan di belakang temen ya Jadi pas kalian lagi auto farm Malah dia juga jalan temen ya Jadi nabrak-nabrak itu Dan pastinya nanti bakal kurang bagus Nah disini juga ada untuk master it Disini masteringnya itu Kita bisa pilih Mau devil free atau mau gun Mungkin aku bakal coba untuk devil free dulu Disini enggak ada yang aku setting Kayak fast tag Biarin on Semuanya biarin on Nah disini kalian bisa lihat nih Ada start yang sword mastery juga Kalian bisa lihat disini ya Jadi macam-macam banget temen ya Ada untuk farm yang ini Mastery yang untuk sword Disini juga ada untuk Farm legendary or mythic sword Juga ada temen ya Kalian bisa opsional Disini juga bisa pilih yang farm mastery Yang free Harusnya ini temen ya Disini juga ada farm yang df Organ mastery Sampai maksimal level Ini juga bisa Jadi kalian bisa pilih-pilih Opsionalnya itu cukup beda Dibandingkan ya Script-script lainnya Nah disini kalian bisa cocokin aja Misalnya kalian mau on Apa namanya skill-skillnya Kalian bisa tinggal dipilih Misalnya yang z Kalian bisa lihat disini Yang on itu di atas ini ya Z yang x kayak gini Nah kalian bisa klik-klik gitu Kayak gini ya Dipilih-pilih gitu Nah ini Terus ditutup Cuma aku enggak gitu Ngerti ini Biar bisa double itu gimana Jadi mungkin sedikit kelemahannya Ini enggak mau double Atau emang kayak gini Aku enggak gitu ngerti juga Jadi langsung di tes aja Untuk masternya Nih disini kalian bisa lihat Autofarm before use Jadi aku juga enggak gitu ngerti Yang dimaksud itu apa ini Kalau disini tuh aku udah setting-setting Tapi kalau misalnya nanti Ada beberapa settingan yang salah Bisa kalian coba aja Disini aku udah pilih Disininya temenya Untuk devil free Terus di bagian sini aku udah Pilih hp-nya temenya Sama disini udah pilih skill-nya Terus kalau udah di run Nanti bakal kayak gini temenya Atau mungkin Yang dimaksud itu Untuk milih gini temenya Aku enggak gitu ngerti Lihat temenya Intinya disini ada untuk Fruit mastery Dan gun mastery Kayak gini kalian bisa pilih Sama sword mastery temenya Di bagian sini Cuma untuk settingannya gimana Yang biar jalannya maksimal Kalian bisa kulik-kulik sendiri aja Karena ini Sistemnya cukup beda temenya Tapi yang pasti Untuk bagian autofarmnya Itu best banget temenya Karena dia magnetnya udah Jauh jangkauannya Sama fast gitu temenya Disini ada boss farm juga Boss farmnya kalian bisa lihat Kayak gini ya Seperti biasa Disini ada Disini kalian bisa pilih Untuk melee nya Kalian bisa pilih-pilih Misalnya electric law Atau apa Kalian bisa pilih lewat sini Terus auto Auto melee juga bisa Disini kalian bisa lihat Nanti dia bakalan langsung auto Atau langsung ganti-ganti gitu Nanti bakal kayak maksimal Gini ya Disini ya Kayak gini Terus disini bagian bawahnya Ada untuk quest-quest juga Kayak untuk CDK Terus ya quest-quest pada umumnya Tapi emang gak terlalu banyak Kayak misalnya kalian pake Skrip-skrip lain Yang emang lengkap gitu Ini sedikit agak beda Mungkin ya Di bagian kayak Fruit mastery nya beda Rate nya dibuat beda Walaupun pasti bikin lebih lag Tapi kalau misalnya kalian butuh yang beda Bisa pake yang Punyanya adil ini Atau di bagian status Disini kalian bisa cek Cuma ya belum ada Kayak gitu ya Sama other nya kayak gini aja Terus di bagian rate nya Kalian bisa lihat Disini kalian bisa pilih-pilih Seperti biasa Untuk pilih microchip nya Disini emang gak lengkap Dog juga belum ada Tapi kalau kalian membutuhi yang Dog bisa beli Microchip nya sendiri Nah untuk fiturnya Simpel aja kayak gini Kalian bisa lihat nih Ada auto Kayak gitu ya Kalau rate normal aja Gak ada bedanya Terus disini local player Kayak gini ya Buat tiap player Kayak gini ya Untuk start Kayak gitu kalian bisa lihat Ability dicampur disini Bukan dimasukin di MSC Jadi emang pastinya Gak gitu lengkap banget Dan disini kalian bisa Lihat juga Di bagian bawahnya Disini ada untuk Kytun juga Kalian bisa lihat disini ya Untuk Kytun nya disini Pastinya kalau misalnya Kalian mau pakai Bisa start Kytun Cuma nanti aja Disini ada shop nya Shop nya seperti biasa Bisa kalian ganti-ganti Kayak gini ya Misalnya kalian mau pakai Electric law atau apa ya Seperti biasa Shop pada umumnya Beniagat human Lewat sini Nah terbagian bawahnya Juga ada untuk ability Gepo, shoru Dan lain sebagainya Pada umumnya Shop tapi emang shop nya Bukan yang lengkap gitu Kalau misalnya kalian lihat Beberapa scriptnya lain Lengkap banget Kayak misalnya ada Yang untuk sword Ada untuk gun Gitu-gitu Ini gak ada Nah di bagian bawah Disini ada untuk Setting-setting juga Ternyata Misalnya kalian mau setting Team nya Terus disini kalian untuk Level mastery Dan lain sebagainya Bisa kalian setting Mungkin kalau kalian Untuk yang mastery Bisa di setting lewat sini Ternyata Tadi kan 350 Jadi kalau misalnya kalian Mastery nya mau lebih Dimaksimalin Bisa aja Disini ya Misalnya di 600 Mungkin tadi gak bisa jalan Karena ini Mungkin habis ini Aku bakal run Sekali lagi Untuk di bagian mastery Jadi langsung balik lagi Kesini Karena settingannya itu Di bagian bawah Dan jarang banget Ada script yang Setting di bagian level Mastery nya Jadi ini mungkin Cukup unik Mungkin langsung kita Sehat disini Kalau udah tinggal Langsung di klik Kayak gini Nah kayak ini Tetap sama aja Aku gak gitu ngerti Ini turn on Autofarm Before use Mungkin ini yang dimaksud Autofarm yang biasa Kayak gini Aku juga gak gitu ngerti Tapi kalau misalnya kalian mau Coba-coba sih Silahkan aja Mungkin Langsung dites aja Sambil autofarm ini Sambil diaktifin Ini Nah itu mungkin Kayak gini Yang dimaksud Cuma gak tau Kenapa disini Skillnya itu Gak bisa di on Banyak Harusnya disini Bakal numpuk itu Cuma gak tau kenapa Disini malah gak bisa Yang pasti kayak gini Kurang rekomen banget Kalau untuk di bagian Fruit Mastery nya Atau mungkin aku yang Salah setting Kurang tau Jadi kalian bisa langsung Test aja Nah disini Mungkin langsung aja Digantit Untuk di bagian atasnya Kalau kalian ada Ganti-ganti weapon Atau ubah weapon Bisa diganti-ganti dulu Disini tuh ya Misalnya ganti superhuman Langsung aja disini Untuk gothuman Langsung masuk ke bagian Kaitun ya Kaitunnya bisa langsung Di start Kalau kaitun ini Biasanya Berfungsi buat Menang levelnya belum maksimal Tapi mau auto gitu Disini kalian bisa lihat nih Tuh bisa langsung Ada auto rate Ada untuk auto Yang disini Untuk intinya sih Semua kalau kaitun itu Dia bakal langsung Jalan otomatis Dan kalau kalian mau Lebih detailnya Info kaitunnya Bisa join ke discord Jadi disini Kayak misalnya Otomatis langsung rate Atau mungkin otomatis Langsung apa Jadi dia itu kayak Ada kesempatan rate Dia bakal langsung rate Kalau misalnya ada kesempatan Upgrade melek kalian Kalau misalnya awal-awal Dia bakal langsung Upgrade melek kalian Secepatnya kayak gitu ya Jadi kalau kalian leveling Dari level 0 Mau sampai level maksimal Biar semuanya itu auto Gak perlu kalian setting-setting Atau setup-setup Itu bakal langsung Bisa pakai yang kaitun ini Jadi kalau kaitun itu Penjelasannya kayak gitu Jadi supaya kalian itu Dipermudah Kalau mau level 0 Sampai level maksimal Jadi nanti kalau Udah bisa rate Kalian bakal bisa rate Terus kalau misalnya Ganti melee atau ganti sword Bakal langsung gaganti otomatis Jadi mungkin kurang lebih Gitu aja teman-teman Untuk video kali ini Terima kasih banget Buat bener yang udah nonton videonya Buat bener yang suka Sama videonya bisa di-like Dan buat bener yang gak suka Sama videonya bisa di-dislike Terus buat bener yang masih kebingungan Atau mau tanya-tanya Silahkan bisa tuliskan Di kolom komentar Atau bisa jalan ke discord Ada di deskripsi buat discordnya Dan buat bener yang belum subscribe Silahkan bisa subscribe Dan lanjutkan lonceng notifikasinya Supaya gak ketinggalan Upload terbaru dari channel Thank you See you next time Bye bye